Intro Si alam sudara kita berjumpa lagi hari ini dengan kasih setia Tuhan Saya ingin membahas bersama-sama tentang maskur 46 ayat 11 Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah Aku ditinggikan diantara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi Nah sudara ada saat-saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa Ada saat-saatnya kita menatap ke langit tidak ada harapan Mengarahkan ke depan kita, sekeliling kita, nasibnya juga sama Kalau kita mengarahkan mata kita kepada masalah Wah itu pasti menambah ketakutan dan kekhawatiran kita Sering kali itu yang kita alami Semua manusia mengalaminya Tapi tahukah sudara ada satu yang tidak tergoncangkan oleh badai Ketika seperti kapal yang ada di tengah lautan Ketika ombak itu datang, badai itu datang Menengadak ke atas pun cuma langit Kalau memandang ke sekeliling ya ada mungkin kapal-kapal lain Tapi sama-sama menghadapi ombak itu Taukah sudara ada satu yang tidak tergoncangkan dengan badai Yaitu mercusuar yang memberitahukan letak pelabuhan yang aman Dimana orang di tengah lautan mengarahkan melihat mercusuar tersebut Yang tidak bisa dihempas dengan badai Maka orang itu akan mengerti pelabuhan yang aman Karena seakan-akan cahaya itu mercusuar itu berkata Tetaplah pandang aku dan mendekat kepada aku Seperti itu sudaraku Karena kalau sebuah kapal sedang diubah ngebengkan Dan tidak ada pertolongan Maka nakuda kapalnya akan mencari mercusuar Adakah mercusuar di sekeliling situ Ketika mengarahkan mata dan terdapat ada mercusuar didapatinya Maka kapal itu akan diarahkan untuk mendekat Karena di dekat mercusuar itu ada pelabuhan yang aman Sudaraku Nah ini sebenarnya berbicara menggambarkan kepada kita Kenapa tadi berkata Diamlah dan tenanglah Ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa Nah ketika guncangan hidup menghajar kita Ketika kita memandang masa depan orang lain tampak Masa depan tampak itu pekat Bukankah hanya Tuhan satu-satunya yang tidak terguncangkan Di tengah amuan gelombang dunia kehidupan ini Nah sekarang apa yang diperlukan Perhatikan baik-baik Jangan panik Sudaraku Arahkan mata tertuju kepada Tuhan Percayakan diri pada pimpinan Tuhan Mendekatlah kepada dia sebab Tuhanlah yang tahu apa yang akan dilakukannya Memang diperlukan sikap yang tenang dan berdiam diri Agar dapat kita menyaksikan betapa Tuhan tidak pernah tinggal dia Karena ketika kita sibuk ketika kita bergerak terus ketika kita Terus menerus pengen menyelamatkan diri kita Ataupun kita bergerak sesuai dengan keinginan kita Kita tidak bisa melihat Tuhan Betapa dasyatnya Tuhan Diperlukan kita berdiam diri dan percaya kepada dia Karena dia lebih daripada mercusuar Yang bisa membawa saudara dan saya ke pelabuhan yang tenang Bapak terima kasih Kau ingatkan kami kembali Bahwa engkau Yesus adalah satu-satunya tempat sandaran kami Yang bisa membawa perahu hidup kami Sampai di pelabuhan yang aman dan tenang Ajarin kami berdiam dan percaya kepadamu Karena itu akan menyelamatkan kami Kami akan bisa melihat betapa besarnya engkau Betapa luasnya pekerjaanmu Perbuatan tanganmu yang ajaib Dalam nama Yesus Amin Selamat melakukan Buhan yang bergaget